Seorang ibu di desa Kajowair, kecematan Hewokloang, Kabupaten Sika, melahirkan di rumahnya dan bayi yang dilahirkan tidak utuh akibat kepala bayi malang tersebut tertinggal di dalam rahim sang ibu. Berdasarkan keterangan kepolisian, sang ibu awalnya mengalami kecapaian usai berjalan kaki sejauh 500 meter. Malam harinya ketika hendak buang air kecil di toilet rumahnya, sang ibu tak menyangka kalau janin yang tengah dikandungnya tiba-tiba keluar. Karena panik, ia pun langsung menarik janinnya itu. Namun kejadian alas terjadi karena kepala bayi tertinggal dalam rahim sang ibu. Karena ketakutan, ibu tersebut langsung memasukkan anggota tubuh bayi ke dalam kantong plastik dan digantung di toilet rumah. Keosokan harinya, sang ibu dilarikan ke puskesmas guna mengeluarkan kepala bayi yang masih tertinggal di dalam rahim. Atas kejadian ini, polisi sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi, yakni sang suami, bidan, dan dokter di puskesmas. Polisi mendunga kejadian ini adalah musibah. Namun polisi terus mendalami kejadian ini apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Terus sementara kita sudah meminta beberapa keterangan dari saksi-saksi dari keluarga, dari suaminya, dari ibunya sendiri, ibu Emilia Mendesah, dan dari dokternya sendiri. Di sini setelah kita minta keterangan dari dokter, emang bayi tersebut lahir prematur ya. lahir prematur, sekitar 6 bulan lahir, dan sudah meninggal dalam kandungan. Menurut keterangan dan analisa dokter itu mungkin bisa saja karena kecapean atau lain-lain hal. Jadi untuk sementara belum ada indikasi melakukan menghilangkan nyawa bayi tersebut secara sengaja. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlemus, menyatakan kejadian naas ini tidak mungkin terjadi bila si ibu jujur bahwa dia tengah mengandung anak ketiganya. Bahkan ketika ditanya para tenaga kesehatan di posyandu, sang ibu mengaku tidak hamil. Saat dibawa ke puskesmas, sang ibu juga belum mengaku kalau sudah bersalin di toilet rumah. Ia hanya mengaku sakit pinggang dan pusing. Namun tiba-tiba kepala bayi keluar begitu saja dari jalur persalinan. Saat itulah sang ibu mengaku jika ia sudah melahirkan pada malam harinya. Selama dilawat di rumah sakit, perawat dan petugas Dinas Kesehatan tetap memantau kondisi psikologi sang ibu. Pasalnya, ia marah-marah dan belum bersedia untuk dimintai keterangan. Beliau yang datang ke puskesmas, kondisinya kepala bayi masih dalam jalan lahir. Kemudian setelah spontanitas keluar, baru yang bersangkutan mengaku bahwa dia sudah melahirkan jam 2 dini hari di WC dan sebagian badan bayinya ada di rumahnya di WC kamar mandi yang digantung. Sehingga sorenya, dengan pihak kepolisian dokter dan bidan menuju TKP dan benar bahwa badan bayinya ada digantung sesuai pembicaraannya yang bersangkutan. Lalu penanganan selanjutnya, karena keadvis dokter, sehingga yang bersangkutan diantar ke, dirujuk ke rumah sakit ke Cihilis untuk perawatan berlanjut. Hingga saat ini sang ibu sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Pihak Dinas Kesehatan pun menyerahkan sepenuhnya seluruh proses untuk ditangani pihak kepolisian, guna mendalami motif dan modus kejadian ini.